Anda kembali bersama kami dalam Prime Time, Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimpa warga Jakarta agar waspada atas status siaga 1 bendung katu lampa. Anies meminta warga tidak panik dan memastikan ada 30 pompa air mobile yang berfungsi. Anies menjelaskan status siaga 1 katu lampa hari ini dengan ketinggian 220 cm adalah kali kedua setelah tahun 2013. Pemprov DKI Jakarta memastikan semua pompa air dan personilnya siaga untuk mengantisipasi banjir. Anies pun menyebut ada 9 wilayah yang menjadi fokus utama jika terkena dampak kiriman air dari bendung katu lampa. Di antaranya Cawang, Pejaten, Kalibata, Bidara Cina, Balai Kambang, dan Bukit Duri. Jangan sampai kita panik, kita waspada, dan antisipasi kondisi-kondisi yang mungkin muncul akibat air dari gudu tadi. Ada juga laporan di guru tanah lopsor, banjir, tanah konditor yang terus, dan kita dimastikan bahwa seluruh laporan kita dalam kondisi yang siaga. Ini merupakan terbaru dan di Jakarta Kuali Jakarta khususnya bisa responsif, antisipasi, sehingga kita memastikan apara kita. Pemirsa sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir, salah satunya di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita akan bergabung dengan Tezar Aditya dan Juru Kamera Nova Maulada. Selamat sore, Tezar. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Popi, memang sejak kami datang ke sini, sejak siang hari tadi, ini air di kawasan Kebon Pala. Ini masih di kawasan Kampung Melayu juga, Popi, sebenarnya. Ini sudah berangsur-angsur secara sedikit demi sedikit juga sudah menunjukkan kenaikannya. Jika ketika kami datang tepat di tempat saya berdiri ini, ketinggian airnya mencapai 30 cm, tapi saat ini kami pantau, ini sudah menunjukkan angka 50 cm. Tapi memang karena kontur tanah di sini juga agak bergelombang, jadi ketika kita, misalnya kalau kita maju ke belakang sana, itu ketinggiannya bahkan lebih dalam, Popi. Jadi, kalau kita mendekati area sungai, itu ketinggiannya akan lebih dalam, bahkan ketika kami pantau tadi itu sampai ada yang 100 cm jika kita mendekati sungai. Artinya itu sudah sekitar sedada orang dewasa, Ambatia, Popi. Nah, kalau memang untuk di sini sendiri yang terdampak ini sedikitnya ada 5 RT yang terbagi menjadi 2 RW, RW 4 dan juga RW 5 di sini. Dan juga sedikitnya ada ratusan rumah di sini juga yang terdampak dan saat ini mungkin angkanya akan lebih banyak jika dibandingkan tadi siang. Dan untuk sementara ini kami pantau memang warga sendiri belum ada yang melakukan evakuasi atau mengungsi, mengungsikan keluarga mereka ke tempat pengungsian. Karena hingga saat ini juga belum ada tempat pengungsian sebenarnya, Popi. Tapi memang kalau untuk evakuasi barang-barang berhaga seperti misalnya barang-barang elektronik, ini sudah dilakukan ke tempat yang lebih tinggi. Karena memang rumah di sini juga kami pantau banyak yang memiliki lantai 2 sehingga kemudian mereka mengamankan barang-barang elektronik ini ke lantai yang aman dari air. Sementara untuk mereka yang tidak memiliki lantai 2 begitu, mereka biasanya akan mengungsi ke rumah kerabat mereka yang tidak jauh dari sini. Kami juga tadi sempat memantau sebenarnya ada dinas-dinas terkait dari mulai petugas PPSU juga sudah turun di sini. Kemudian juga ada dinas pasukan biru dari dinas Sata Air juga sudah datang ke sini untuk melakukan pembenahan-pembenahan dan juga mengecek kemudian saluran-saluran air. Kemudian juga tadi kami pantau sebenarnya sudah ada dinas sosial dari Pemprov DKI Jakarta. Tapi memang mereka mengatakan bahwa belum akan melakukan evakuasi karena warganya sendiri hingga saat ini belum mau untuk dievakuasi. Saya masih mengingat bahwa warga biasanya menunggu evakuasi ini biasanya melihat dulu kondisinya. Apakah kemungkinan ini banjirnya akan berlangsung lama atau tidak. Jika kemudian ada kepastian bahwa ini berlangsung lama maka mereka akan melakukan mengevakuasi diri mereka. Dan biasanya, biasanya menurut waga di sini, tempat pengusian yang biasanya dibangun itu ada di sekolah, ada di jalan raya sana, kemudian juga di kawasan kelurahan dan juga di musola-musola yang tidak tergenang banjir di sini. Demikian, Popi. Baik, terima kasih Tezar Aditya untuk informasi dan juga laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa itu dia tadi Tezar Aditya dan jurukamera Nova Maulana melaporkan langsung dari Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pemisah banjir kali Ciliwung menyebabkan jalur utama menuju istana Bogor dan kota Bogor sempat ditutup. Ya, itu dikembangkan karena jembatan satu duit di kawasan warung jambu terendam. Petugas TNI Polri dan warga bahu-membahu membersihkan sampah yang berada di jembatan satu duit, kawasan Jambu 2, kota Bogor. Jembatan setinggi sekitar 4 meter dari atas sungai Ciliwung. Ini sempat terdapat banjir kali Ciliwung. Petugas diterjunkan untuk mengantisipasi meningkatnya tumpukan sampah sehingga membuat jembatan terancam ambrol. Polisi juga menutup jalur utama menuju kota Bogor ini untuk menghindari korban jiwa. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya pemirsa bendungan katulampa masih berada dalam status siaga 1 dengan ketinggian 200 cm pada siang hari luapan kali ciliwung juga mengancam jembatan tol jagorawi luapan banjir sungai ciliwung menerjang ruas tol jagorawi di desa teluk pinang ciawi luapan banjir ini berada di sekitar 200 meter dari bendung katulampa banjir ini menutup jembatan penghubung warga dari desa teluk pinang menuju ciawi banjir juga merendam areal persawahan warga anda menyaksikan news update pukul 17 waktu indonesia bagian barat saya popi zedra pemirsa beberapa kawasan pemungkiman warga di kelurahan rawajati pancoran jakarta selatan tergedang banjir akibat meluapnya sungai ciliwung untuk mengetahui informasinya kita akan bergabung bersama yana ramadina dan juru kamerahani rafferlino yang kini berada di kawasan rawajati selamat sore yana bagaimana kondisi banjir yang melanda pemungkiman warga di rawajati sore ini iya popi kondisi terkini dari wilayah rawajati ini dapat dilihat dari sungai ciliwung yang berada di belakang saya ini memang kondisinya ketinggian airnya semakin tinggi dimana tentunya ini adalah merupakan dampak dari juga ketinggian air di bendungan katulampa yang hingga saat ini sudah bahkan menurun menjadi 140 cm itu merupakan siaga dimana kondisinya semula adalah dengan ketinggian 260 cm yang merupakan siaga 1 tentunya ini juga kiriman dari pintu air depok yang hingga saat ini masih siaga 1 dengan ketinggian sekitar 400 cm dan tentunya dari meluapnya sungai ciliwung di kawasan rawajati ini berdampak pada beberapa pemukiman di wilayah rawajati salah satunya adalah juga pada RW 7 kemudian juga ada RW 5 dan RW 7 di wilayah Cawang juga dimana tadi kami sempat melihat di beberapa pemukiman ini kondisi air ataupun banjir yang mengenangi pemukiman tersebut juga sudah mulai tinggi sekitar hingga 30 cm hingga 50 cm dan tentunya antisipasi pun juga sudah dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Bencana dan untuk itu tentunya terus dihimbau kepada masyarakat untuk terus berwaspada dengan ketinggian air yang semakin meningkat hingga sore ini Popi ya, ya, nah lalu upaya-upaya apa yang telah dilakukan guna mengantisipasi banjir yang terjadi di sana ya, Popi untuk mengetahui antisipasi maupun juga penanggulangan apa saja yang dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Bencana Jakarta kita akan segera berbincang dengan koordinator Bapak Bait silakan Bapak Bait selamat sore Bapak selamat sore ya Pak untuk ketinggian air di Sungai Ciliwung sendiri sudah semakin tinggi kemudian juga beberapa perumahan di Rawajati ini juga sudah tergenang banjir dan untuk itu apa saja upaya yang dilakukan dari Satgas Penanggulangan Bencana Jakarta untuk di wilayah Rawajati ini sendiri untuk penanggulangan kita dari tadi malam sudah melakukan warning di seluruh kelurahan dan kecamatan di wilayah Bantaran Kali Ciliwung yang mana tadi malam sudah ada kenaikan namun belum signifikan dan untuk sore hari ini kemungkinan naik diperkirakan sekitar 2 meter gitu di pemukiman warga tadi sudah kita mapping wilayah yang memang terdampak langsung di wilayah RT7 apa di RW7 di kelurahan Cilitan terus RW5 di kelurahan Cawang terus gang Budi serta di gang Arus kelurahan Cawang dan Bidara Cina kita sudah tempatkan untuk rescue di masing-masing posko jadi posko utama mungkin dari wilayah Jakarta Timur memang kita utamakan dulu di bawah flyover Kalibata gitu disini ada beberapa unsur yang tergabung dari mulai instansi pemerintahan sampai ke unsur relawan dan elemen lembaga sosial masyarakat yang ada di wilayah Jakarta iya pak untuk posko ataupun juga posko pengungsian ataupun juga dapur umum yang sudah disiagakan ada berapa dan kemudian untuk personil yang disiagakan berapa pak? untuk posko dapur umum dari dinas sosial memang tidak ada di lokasi pengungsian namun untuk wilayah Jakarta Timur posko untuk dapur umum itu disiagakan di dinas sosial Jakarta Timur yang ada di wilayah Pondok Lapa karena memang kondisi untuk saat ini terpecah selain di Bantaran Kali Ciliwung juga terfokus di wilayah Cipinang Melayu yang tahun lalu memang terfokus di sana banjirnya dan untuk pengungsi sampai saat ini memang belum ada di tenda namun dari tenda pengungsian sudah disiagakan dari BPBD maupun dari Tagana dengan sosial sudah disiagakan terutama yang memang kemungkinan ada pengungsi di wilayah Gang Arus di Kelorahan Cawang Kecamatan Keramat Jati melihat kondisi ketinggian air hingga saat ini apakah kemudian dihimbau agar warga mengungsi ke posko-posko ataupun bagaimana pak untuk hingga malam nanti untuk tindakan evakuasi itu sudah disarankan dari tadi pagi kita sudah memberikan warning utama dari BPBD juga sudah memberikan warning untuk mensiagakan dan memberitahukan kepada warga untuk segera evakuasi dan tadi sekitar jam 12 pun saya dengan lawan juga sudah melakukan sosialisasi kepada warga untuk segera evakuasi karena diperkirakan sore air akan masuk ke Jakarta terima kasih Bapak Bait Koordinator Penanggulangan Bencana Jakarta itu tadi yang disampaikan tentunya himbawan terus disampaikan kepada warga juga untuk ke posko-posko pengungsian terdekat karena memang kondisinya hingga saat ini masih terus meningkat untuk kondisi air di sungai Ciliwung Popi Baik Kiana terima kasih untuk laporannya selamat bertugas kembali pemirsa demikian tadi laporan langsung dari Yana Ramadina dan Juru Kamera Hania Revelino melaporkan langsung dari Rawatjati Pancoran Jakarta Selatan